PDIP menyebut pernyataan dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi Tadsyiasin, bukanlah atas kehendak Prabowo, melainkan permintaan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Belakangan terakhir ini ya bicaranya seperti menampakkan penyesalan-penyesalan. Bukannya membela dan ini, menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan sesungguhnya itu penyapan menyesal tapi menggunakan kamuflase bahasa lain. Akhirnya setelah sekian lama, saya punya lagi bahan soal Pak Hasto Kristianto ini. Ini beberapa hari terakhir kalau dari PDIP kita bahasnya Dedisi Torus, Dedisi Torus, dan Dedisi Torus lagi. Ini Adian Api Tupulu kemana, entah Jarod Saiful Hidayat, entah juga Hasto Kristianto apalagi, tenggelam akhirnya muncul lagi. Dalam rangka pemenangan dan juga konsolidasi kekuatan partai dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, kan Hasto berikut Ibu Ketum dan juga timnya ini mulai gerilyai nih ke daerah-daerah. Nah, akhir-akhir ini kan kita juga sempat digemparkan dengan satu video di mana Pak Prabowo itu mempromosikan, yaitu pasangan calon gubernur Jawa Tengah, yaitu Ahmad Lutfi dan juga Tadsyasin. Nah, akhirnya muncul juga nih komentar dari Pak Hasto Kristianto. Pak Sekjen, PDIP terhormat ini mengomentari, ini bukan tertuju kepada Pak Prabowo Semata, tapi juga nyerempet-nyerempet ke Pak Jokowi. Nggak tahu kenapa, Pak Hasto tuh harus ada keyword atau kata kunci Pak Jokowinya. Padahal disitu Pak Jokowi nggak muncul ya. PDIP menyebut pernyataan dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi Tadsyasin, bukanlah atas kehendak Prabowo, melainkan permintaan Presiden ke-7 RI, Jokowi Dodo. Klaim ini dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, Minggu 10 November 2024. Menurut Hasto, Jokowi khawatir dengan tingginya elektoral Andika Perkasa Hendrar Prihadi, yang menjadi rival Lutfi Yassin pada Pilkade Jateng. Survei Litbang Kompas pada 15 hingga 20 Oktober 2024, menunjukkan elektabilitas pasangan Andika Hendrar Prihadi 28,8 persen, sementara Lutfi Yassin 28,1 persen. Hasto juga bertanya-tanya dengan sikap Prabowo, yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Lutfi Yassin. Pasalnya, dalam rakernas PAN pada 24 Agustus 2024 dan pidato pelantikan Presiden di MPR pada 20 Oktober lalu, Prabowo menegaskan komitmennya untuk tidak intervensi dalam Pilkada 2024. Oke, ini kalau misalkan kita sebut sebagai sci-war atau serangan urat saraf, perang urat saraf sudah dimulai, bisa jadi. Ini genderang perangnya sudah mulai ditabuh kembali. Tapi perang lama yang kemudian diungkit-ungkit, kenapa Jokowi lagi? Jokowi lagi. Ini seakan-akan perang di Pilpres kemarin itu mau dikasih episode kedua begitu di Pilkada kali ini. Hasto ngomentarin Pak Prabowo, tapi masih ada narasi-narasi Jokowinya. Katanya Pak Prabowo itu disuruh, tanda kutip ya, kok bisa? Pak Prabowo disuruh Pak Jokowi untuk mempromosikan, meng-endorse, dan mengkampanyekan Lutfi Yassin di Jawa Tengah. Itu narasinya ke arah sana. Padahal nih, padahal kalau misalkan kita kuliti, partai yang mendukung Lutfi Yassin di Jawa Tengah, salah satunya adalah Gerindra. Itu ada surat rekomendasi dari partai Gerindra itu ditandatangani Pak Prabowo. Jadi kalaupun gak harus mensangkut pautkan Pak Jokowi, bisa kok bahas itu gitu misalkan soal dukung-mendukung ya. Jadi Pak Prabowo mendukung Lutfi Yassin itu bahkan gak usah pakai narasi Jokowi-Jokowinan gitu ya. Itu bisa, masuk akal aja gitu. Ya tapi namanya Pak Hasto ya. Jadi mesti ada sangkut pautnya sama yang namanya Jokowi-Dodo. Nah ini ada beredar lagi satu kabar dimana Pak Jokowi mengucapkan satu kalimat, saya Ridwan Kamil. Nah ini saya tunggu juga nih, respon Pak Hasto seperti apa. Saya Ridwan Kamil. Jadi para komunitas lintas agama dan komunitas perantuan di Jakarta sudah jelas, kita memenangkan pinduan kami. Amin. Lucu ini. Pak Jokowi satu meja sama Master Limbat. Kurang paham saya bagaimana cara komunikasinya. Karena kita tahu Master Limbat itu kalau di depan kamera kan gak pernah ngomong ya. Bisa ngomong ternyata. Iyalah yang nanya Pak Jokowi kalau diem ya diketok kepalanya. Ditanyain malah diem kan begitu. Nah ini nih Pak Hasto info. Barangkali Pak Hasto belum dikasih info ya. Ada video dimana Pak Jokowi kampanye nih Pak Hasto. Saya Ridwan Kamil. Tuh dikomentarin juga dong. Gimana komentarnya. Ini agak sulit. Kenapa sulit? Karena Pak Jokowi sekarang statusnya sebagai masyarakat sipil. Warga biasa saja. Kalaupun berkampanye ini atas tuduhan apa? Kan begitu. Sulit ini. Cuman karakter dari Pak Hasto Kristianto bermain politik tuh suka sebar-sebar info. Ngeshare-ngeshare link-link gak jelas di grup keluarga. Apalagi nih. Bacain hoax-hoax video-video sepotong-potong di TikTok. Barangkali ya. Karena kita masih ingat sekali Pak Hasto aja itu kemakan satu video hoax tentang Jokowi di Forkopimda tahun 2019. Tau kan beritanya dimana Pak Hasto tuh putar rekaman. Jokowi bilang saya akan gigit dengan cara saya sendiri. Itu aja dimainin sama Pak Hasto. Kan ini orang gampang sekali kemakan hoax gitu. Makanya kalau boleh saya bilang cara berpolitik Pak Hasto tuh cara politik inilah sebar-sebar hal-hal. Atau berita-berita yang miring. Berita-berita yang kurang jelas gitu. Pelanggar konstitusi. Anak hirip konstitusi. Digoreng ya. Pelanggar ham 98. Oke. Cewek-cewek nih, cewek-cewek. Pake bansos nih, bansos nih, bansos. Oke. Bansos masuk. Dirty vote, dirty vote. Oh dirty vote, film. Sempat viral ya. Salah empat jari. Yang penting bukan kosong dua. Oke. Masih ingat kan salam empat jari yang sempat viral waktu itu? Curang nih. Kecurangan TSM nih. Demo. 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 Ayo demo. Demo. Peringatan darurat. Peringatan darurat. Peringatan darurat. Ubu bapak. Ubu bapak. Ubu bapak. Ubu bapak. Ubu bapak. Pokok. Semua isu dimainin, digoreng. Kurang satu itu mbak kayaknya mbak ya. Isu private jetnya Kaisang belum digoreng. Belum masuk ke dalam menu kali ya. Makanya kalau boleh saya bilang ini Pak Hasto main-mainnya itu kayak gini Ngomentarin private jetnya Kaisang itu disebut sebagai akrobat hukum Apalagi ngomentarin Tom Lembong kemarin apa ya? Pokoknya gak jelas lah dimain-mainin lah gitu Itu adalah ciri khas komentar-komentar politis dari seorang sekjen PDIP Hasto Kristianto Tanda penyesalan yang gak mau ditampakkan itu apa? Misalnya? Ya ceratukan-ceratukan yang tidak perlu seperti yang disampaikan oleh sahabat saya Sahabat? Eh itu Mas Hasto Oh iya Itu kan sahabat saya itu Kok jangan bilang ya Kamu tau gak Mas Hasto itu? Temen saya masuk DPR pertama hari 2009? 2004 Eh 2004? Komisi 6 Wah anaknya Itu air mata apa mata air itu komisinya? Komisinya itu Ya pokoknya ada air matanya dan juga ada mata airnya Wah itu anaknya pinter intrek Udah ngomong tuh sistematis Bung Karno banget Udah nampak intrek karena pakai kacamata begitu kan Ya tapi ya kalau ini belakangan terakhir ini ya bicaranya seperti menampakkan penyesalan-penyesalan Bukannya membela dan ini apa menegakkan kebenaran dan keadilan Sesungguhnya itu penyeban menyesal tapi menggunakan kamuflase bahasa lain Dia menyesal kenapa kok kita gak ngikutin maunya Pak Jokowi Kalah gak ngikutin ya Iya menyesal Dari Pak apa indikasinya Pak ya? Iya Indikasinya kenapa yang diserang ke Pak Jokowi itu sama keluarganya terus Tempat sekali Tempat sekali Sebagai pengendara apa nih? Ya supaya yang nabrak-nabrak begitu Dibilang bahkan Pak Jokowi meminta Pak Rias Rashid untuk Takeover PDI Takeover PDI perjuangan Kata Pak itu lupa 95% Sobat drug itu korek 5%nya ini apa Pak ya? Ya kadang-kadang ada sebagian yang jolkar Ada yang TKP juga kan Ya 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 Dan 95% korek itu kasih TDIP Pak Jadi kalau ada TKP yang nabrak masjid itu Ya sebetulnya Merasa kata kurang pembinaan dari Korea juga Iya Probabilitasnya lebih banyaknya PDI Iya kalau dulu itu rata-rata diri bolsa BNS bolsa Pedagang Uum cilik ya ini ya Kalau kita udah sopir ke satpam di pasar Tukang pagir di pasar Itu rata-rata diri Korea Korea Yang jili-yang jili Korea Korea Iya Karena untuk bertahan hidup sampai harus cengat Ya Sehingga Korea hanya sholat tapi nggak sholat Ya Jadi itu hanya bentuk rasanya Hanya bentuk masalah penyihatan Sehingga bahat-rata diri ada rasa keberdian yang cerita Kan gitu kan ini analisanya itu Nah karena itu ya memenuhi keberdian Insya Allah S.A.W.T Ini kata Nusra 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 Jadi apa yang dipertontonkan oleh seorang sekjen PDIP yang bernama Hasto Kristianto itu Apa namanya Serangan membabi buta Kemudian terlihat panik begitu Apa-apa dikomentarin dengan nada miring Itu justru menunjukkan bahwa Hasto dan PDIP-nya itu menyesal Menyesal kenapa Pak Jokowi itu tidak di pihak mereka Itu penyesalan yang paling besar Karena faktor Jokowi adalah faktor yang sangat penting Yang kemudian bisa menentukan mereka menang atau kalah Buktinya ya Pilpres 2024 Ketika Pak Jokowi tidak berada di pihak mereka Kalah mereka Itu yang kemudian disesali Kalau mau menunjukkan ekspresi penyesalan Kalau mau menunjukkan ekspresi Apa istilahnya Ngarep begitu kan Itu kan malu Politisi Harus-harus tetap terlihat Kuat dong ya Di depan para konstituen dan para pendukung kan begitu Tapi sebenarnya mereka sedang merasakan Satu kehilangan yang sangat besar Satu rasa sakit yang begitu nyeri sekali Karena kehilangan orang yang punya Karisma politik yang begitu tinggi Yang namanya Jokowi Dodo Tapi karena Ibu Ketum ya Ibu Ketum sudah memutuskan Bahwa Pak Jokowi adalah musuh dari Partai Demokrasi Desa Perjuangan Apa boleh buat Mereka harus menutupi Kalimat-kalimat Atau rasa penyesalannya Dengan kalimat-kalimat Cacian serangan membabibuta itu tadi Jadi menurut Nusron Wahid Apa yang tampak dari komentar-komentar Hasto Kristianto adalah Wujud dari rasa-rasa penyesalan Kehilangan sosok seperti Jokowi Dodo Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya